Intro Borobudur bermula pada tahun 750 Masehi ketika seorang arsitek bernama Gunadharma berdiri di sebuah gunung di Kerajaan Sailendra. Di hadapannya, tampak sebuah danau dikelilingi tujuh gunung di tengah danau tersebut berdiri sebuah bukit. Sayangnya, dua dari tujuh gunung yang mengelilinginya termasuk gunung aktif, itulah gunung merbabu dan gunung merapi. Alam kerajaan Sailendra, sukur dan indah tetapi rawan bencana. Begitu pula Gunadharma yang taat beragama Buddha, Gunadharma mungkin juga berharap kerajaannya selamat dari bencana. Dia memikirkan sebuah cara, bagaimana jika di tengah danau itu dibangun sebuah tempat ibadah supaya Tuhan melindungi manusia dari bencana. Gunadharma pun merancang tempat ibadah berbentuk bunga teratai. Bunga teratai raksasa yang mekar di tengah danau dan dikelilingi tujuh gunung. Raja Sailendra mendukung pembangunan tempat ibadah itu. Tempat ibadah itu dibangun selama 92 tahun. Ketika selesai, tempat ibadah itu memang tampak seperti bunga teratai di tengah danau. Itulah tempat ibadah bernama Candi Borobudur. Borobudur dibangun sebelum bangsa Kamboja membangun Candi Angkotwat. Juga dibangun sebelum orang Eropa membangun gedung-gedung katedral yang megah. Bentuk Candi Borobudur lebih rumi dibanding piramida Mesir. Bayangkan, batu sebera 2 ton disusun satu persatu sampai jadi bukit berlantai 10. Batu itu juga diukir dengan gambar yang sangat teliti. Gambar itu berkisah tentang kehidupan rakyat kerajaan Sailendra. Ada satu misteri lain soal Candi Borobudur ini, yakni sebuah jam raksasa. Bagaimana melihat Candi Borobudur sebagai sebuah jam raksasa? Candi Borobudur memiliki 72 buah stupa berbentuk lonceng terbalik. Stupa terbesar berada di lantai teratas. Rupanya, arsitek Borobudur memakai stupa-stupa itu sebagai titik tanda jam. Jarum jamnya berupa bayangan sinar matahari yang disebabkan stupa terbesar. Bayangan stupa terbesar selalu jatuh dengan tepat di stupa lantai bawah. Tak hanya itu, Candi Borobudur juga merupakan petunjuk arah yang sangat tepat tanpa bantuan kompas maupun GPS. Seperti diketahui, matahari memang terbit di arah timur, namun tidak selalu tepat di titik timur. Matahari hanya terbit benar-benar di titik timur dalam dua kali setahun, yaitu sekitar tanggal 20 hingga 21 Maret dan 22 hingga 23 September. Arsitek Candi Borobudur rupanya sudah mengetahui titik timur yang benar. Oleh karena itu, Candi Borobudur juga dibangun menghadap ke titik utara dan selatan dengan sangat tepat.